Asmarasi pedang tumpul jilid empat. Pengawal keluarga Raja Muda. Maaf, Nona Teng BW Eli, kami sungguh tidak mengerti kenapa Nona marah kepada kami. Kami datang dengan baik-baik dan dengan sikap hormat untuk meminang diri Nona. Bagaimana Nona dapat mengatakan bahwa kami telah menghinamu tidak menghinaku, ya? Bagus. Kalian datang melamarku begitu saja, tanpa lebih dulu memberitahu aku, tidak menyelidiki dulu apakah aku suka atau tidak. Memangnya aku ini sebuah boneka yang tidak mempunyai pikiran sendiri? Atau aku ini seekor kuda saja yang boleh kalian tawar dan hendak membeliku dengan kedudukan dan hartamu? Kalian telah membuat aku malu balkan adalah seorang dari golongan rakyat biasa, akan tetapi karena kakaknya perempuan menjadi istri Raja Butan, maka dia merasa dirinya besar dan telah menjadi seorang bangsawan tinggi paman dari Pangeran Rama Murti. Kini, melihat sikap lili yang sama sekali tidak memandang sebelah metu kepada keponakannya dan kepadanya, timbulah kemarahannya. Gadis ini terlalu menghina, pikirnya. Nona Teng BW Eli, ingatlah bahwa yang meminangmu adalah seorang Pangeran Kerajaan Butan. Biasanya, di Butan, kalau Pangeran menghendaki seorang wanita, cukup dengan melamaikan tangan saja dan setiap orang wanita akan datang menyerahkan diri dengan bangga, karena mengingat bahwa Nona adalah bangsa lain, maka kami mempergunakan kera yang sopan dan lajim, melakukan pinangan dengan resmi. Bahkan sebelum kami datang meminang, kami telah membicarakannya dengan Li Yap Cusuin dan ia telah menyetujuinya. Sepatutnya Nona merasa terhormat dan bangga, bukan merasa terhina. Ini sungguh tidak adil sekali mendapat jawaban seperti ini, kemarahan lili bagaikan api disiram minyak, makin berkobar. Bagus. Kalian sudah menghinaku, masih menyalahkan aku. Kalian harus dihajar agar tidak berani muncul lagi ke sini, tidak lagi menyinggung urusan perjodohan balkan juga marah. Gadis ini terlalu menghina, sepantasnya kalau ditawan dan dibawa ke butan, dipaksa menikah dengan pangeran Ramamurti. Dia memberi isyarat kepada pasukan pengawal. Tangkap Nona yang lancang mulut ini 12 orang pengawal itu sudah berloncatan turun dari atas kuda dan seperti segerombolan anjing pemburu mengeroyok seekor kelinci, mereka sudah menerjang ke arah lili dengan tangan terjulur panjang. Melihat kecantikan gadis itu, mereka bergairah dan seolah berlumba untuk memperebutkan gadis itu, agar mereka dapat lebih dulu menerkam, memeluk dan menangkapnya. Mereka berlumba untuk dapat merabai tubuh yang padat itu, atau setidaknya bersentuhan lengan. Akan tetapi, mereka itu bukan seperti segerombolan anjing pemburu memperebutkan seekor kelinci, melainkan segerombolan anjing pemburu bertemu dengan seekor harimau betina yang galak dan kuat. Lili menyambut mereka dengan terjangan kaki tangannya. Gerakannya demikian tangkas, cepat dan kuat sekali sehingga 12 orang pengawal yang merupakan pengawal pilihan itu terpelanting ke kanan-kiri. Mereka terbanting dan mengaduh-aduh, mengalami patah tulang, babak belur dan benjol-benjol. Dan bagaikan seekor burung waleak, tubuh lili sudah menyambar ke arah balkan dan pangeran tamamurti. Dua orang bangsawan ini terkejut dan hendak melarikan diri, akan tetapi sebuah tendangan membuat balkan tersungkur dan sekali lili menjulurkan tangan, ia telah mencengkeram pundak pangeran itu. Nona, apa kesalahanku, lepaskan kata pangeran itu meronta-ronta? Engkau lancang berani meminangku, ya lili membentak dan tangannya menampar beberapa kali. Kedua pipi pangeran itu menjadi merah membengkap. Lili mendorongnya dan dia pun terjengkang. Engkau harus dihajar agar jangan berani lagi, datang ke sini kakinya menendang dan pangeran yang sedang merangkak bangun itu terlempar lagi. Lili, tahan terdengar bentakan nyaring dan lili yang sudah hendak menggerakkan kakinya, menahan tendangannya. Ia menoleh dan ternyata sui in telah berdiri di situ dengan sikap marah. Sementara itu, balkan yang sudah bangkit, menolor pangeran ramamurti, memapahnya dan bersama anak buah mereka yang sudah bangkit pula, Mereka mencari kuda mereka, menunggang kuda dan rombongan itu pergi meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Lili, Engkau sungguh keterlaluan sekali. Apakah Engkau sudah mulai berani menentang aku? Katakan, apakah Engkau hendak menentang aku? Cuswiin marah sekali, matanya mencorong dan kedua tangannya bertolak pinggang. Melihat ini, Lili menjatuhkan diri berlutup menghadap wanita yang pernah menjadi guunya dan kini menjadi sucinya ini. Ia berlutup dan kedua matanya basah, akan tetapi ia mengeraskan hatinya sehingga tidak sampai menangis. Ia bukan takut walaupun ia tahu bahwa ia tidak akan mampu menandingi sucinya, akan tetapi ia berduka sekali melihat sucinya demikian marah kepadanya dan sorot matanya seperti membencinya. Suci, sejak aku dapat mengingat, sejak kecil sekali suci memeliharaku, merawat dan mendidik aku. Suci sayang kepadaku dan aku pun amat sayang kepadamu. Bagaimana mungkin aku tidak akan mentaatimu? Suci, apapun yang suci perintahkan, akan ku taati, dan aku akan membela suci dengan taruhan nyawa sekalipun. Akan tetapi, mengenai perjodohanku, bagaimana aku dapat melempar diriku ke dalam nasib yang akan menentukan selama hidupku? Suci, kalau aku menikah, berarti aku berpisah dari suci, dan hidup selamanya di samping seorang laki-laki yang tidak ku cinta. Bagaimana mungkin ini? Suci, kalau aku bersalah dan suci hendak menghukumku, silakan. Biar dihukum mati pun aku rela, dan aku tetap tidak akan mau dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ku cinta. Sui in tersenyum mengejek. Huh, cinta. Mana ada cinta dalam hati kaum pria? Kalau sudah melampiaskan nafsu mereka, mereka akan bosan dan tidak memperdulikan kita lagi. Cinta. Cinta laki-laki adalah palsu, rayuan kosong hanya untuk memikat. Laki-laki seperti laba-laba yang memikat kupu-kupu terperangkap di sarangnya, kalau sudah dihisap sampai kering, bangkai kupu-kupu akan dicampakan begitu saja. Aku menjodohkan engkau dengan seorang pangeran, itu berarti hidupmu akan terjamin, mulia, terhormat, kecukupan sampai semua keturunanmu kelak. Namamu terjunjung tinggi, namaku dan nama ayahku ikut terangkat. Seorang pangeran, apalagi kalau kelak menjadi raja, tidak akan mencampakan istrinya begitu saja. Paling banyak dia menambah selir, akan tetapi istrinya akan tetap dimuliakan orang. Aku menyetujui perjodohan itu demi kebaikanmu, kenapa engkau menolak maaf, suci? Bagaimanapun juga, hati ini tidak merelakan kalau badan ini kuserahkan kepada orang yang tidak kucintai. Aku siap menerima hukuman asal suci jangan marah lagi kepadaku, sui in tersenyum, lalu menarik napas panjang. Kalau aku marah, sejak tadi sudah kubunuh engkau boleh saja engkau menolak lamaran, akan tetapi tidak perlu bersikap kasar, apalagi menyakiti rombongan pangeran itu. Sudahlah, apa engkau sudah mempunyai pilihan hati, seorang pria yang kacinta dan kau harapkan menjadi jodohmu karena besar dalam lingkungan orang aneh, Lili juga menjadi seorang gadis yang berata aneh. Yang oleh wanita pada umumnya dianggap sebagai hal yang memalukan, mungkin baginya sama sekali tidak memalukan, dan sebaliknya. Ia menjunjung kegagahan, wajar dan jujur, walaupun seringkali mengandalkan kekuatan dan kekerasan. Sudah, suci, jawabnya tegas. Sui in mengerutkan alisnya, merasa penasaran dan heran mengapa ia tidak tahu bahwa Lili mempunyai seorang pacar. Siapa dia? Pemuda dekat sini dia orang jauh dan suci juga sudah mengenalnya, kau amat cinta padanya aku cinta padanya, kagum, dan juga penasaran dan benci, eh ha ha. Siapa pria aneh itu dia sinuan, suci, sinuan? Seperti pernah ku dengar nama itu, tentu saja. Dia murid dan putera mendiang tangan api sejitkong, airh, benar. Dia murid pula dari samsian, bukan? Airh, dia yang pernah memukul pantatmu ketika engkau kecil itu benar, akan tetapi aku sudah membalas memukul pantatnya berikut bunganya. Aku, aku hanya mau berjodoh dengan dia, suci, sudahlah. Engkau bilang selalu taat kepada aku. Sekarang aku akan memberimu sebuah tugas, maukah engkau melakukannya untuk aku katakan apa tugas itu, suci? Akanku lakukan walau dengan pengorbanan nyawa sekalipun, mungkin saja engkau akan berkorban nyawa, karena orang yang kuingin agar kau bunuh ini memiliki ilmu kepandayan yang lihai sekali, suci ingin aku membunuh orang? Boleh saja, akan tetapi aku harus tahu lebih dulu apa kesalahannya dan mengapa pula suci hendak membunuhnya, dia seorang pendekar yang perkasa, seorang tokoh butong pai yang sukar dicari tandingannya, terutama sekali ilmu pedangnya amat ditakuti orang. Akan tetapi, aku yakin engkau akan mampu menandinginya dan mengalahkannya. Namanya bok chun ki berjuluk sin kiameng, pendekar pedang sakti, usianya sekitar 45 tahun. Dia seorang pendekar perantau, tidak tentu tempat tinggalnya. Akan tetapi kalau engkau pergi ke butong pai dan mencari keterangan di markas butong pai, tentu engkau akan dapat memperoleh keterangan di mana adanya sin kiameng bok chun ki, hal itu mudah dilakukan, suci. Akan tetapi suci belum mengatakan mengapa suci hendak membunuhnya dan apapula kesalahannya, Hem, engkau bilang selalu taat kepadaku, kenapa sekarang ku beri tugas engkau ribut-ribut mendesak aku agar menceritakan sebab-sebabnya, suci, aku tidak melupakan nasihat suhu. Kita tidak perlu berpihak kepada golongan manapun, akan tetapi kita harus bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Itu namanya baru gagah. Setiap perbuatan kita harus dilandasi alasan kuat sehingga kita tidak ragu-ragu melaksanakannya. Nah, karena itu, aku ingin agar aku mengetahui apa alasannya maka aku harus membunuh sin kiameng bok chun ki tu, bi choa sian li, dewi ular cantik, cu sui in biasanya berwatak keras, galak dan tidak sabar terhadap orang lain. Akan tetapi terhadap li li ia tak pernah memperlihatkan sikap kerasnya itu. Ia terlalu sayang kepada muridnya yang kini menjadi semuanya itu dan kini mendengar ucapannya li li, ia bahkan tersenyum. Lili sendiri terpesona kalau melihat sucinya tersenyum. Senyum sucinya itu belum tentu ia lihat seminggu sekali. Kalau sucinya, yang biasanya berwajah dingin itu tersenyum, ia benar-benar pantas disebut dewi karena nampak cantik jelita dan anggun. Betapa senyum seseorang dapat membuat wajahnya menjadi hidup dan cerah, bagaikan matahari muncul dari balik awan hitam. Lili, engkau ingin tahu sebabnya? Sebabnya adalah karena bok chun ki itu adalah kekasihku, Lili memandang sucinya dengan metode belalakan lebar-lebar, dan kini Cuswi ini yang terpesona penuh kagum. Sumorinya ini memang cantik jelita, akan tetapi kalau matanya dibelalakan seperti itu, sepasang matu itu menjadi besar dan bercahaya seperti bintang, sehingga wajah itu manis bukan main. Ayah, suci. Ini namanya puncak keanehan. Kalau dia itu kekasih suci, Kenapa harus dibunuh 23 tahun yang lalu? Ketika aku berusia 20 tahun dan dia berusia 22 tahun, kami saling mencinta dan kami saling bersumpah untuk sehidup semati. Aku bahkan telah menyerahkan segala galanya yang ada padaku kepadanya, menyerahkan jiwa ragaku kepadanya, akan tetapi, setelah dia mengetahui bahwa aku adalah putri si Tian Cho Aung, dia yang menganggap dirinya seorang pendekar Butong Pai lalu mundur dan meninggalkan aku, memutuskan hubungan. Padahal, aku telah menyerahkan segalanya. Dia telah mengkhianatiku dan kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan, wajah lili berubah merah karena marah. Suci. Kenapa setian lamanya Suci diam saja? Laki-laki pengkhianat seperti itu sudah selayaknya dibunuh. Kenapa dahulu Suci tidak mencarinya dan membunuhnya? Dia tidak pantas hidup Cuswiin menggeleng kepala dengan wajah sedih dan beberapa kali ia mengelah nafas, panjang. Sudah ku coba untuk mengeraskan hati, namun sia-sia, lili. Aku, aku tidak tega membunuhnya, aku tetap mencintanya, sampai sekarang. Karena itu aku minta bantuanmu, Suci, engkau membuat aku bingung. Kalau Suci sampai sekarang tetap mencintanya, kenapa Suci melepaskannya begitu saja? Kenapa Suci tidak bunuh saja perempuan yang merampasnya dan paksa dia menjadi suami Suci sepasang metodewi ular cantik itu mencorong marah? Tidak. Aku tidak sudi mengemis cintanya. Tidak usah banyak komentar. Mau atau tidak engkau melaksanakan tugas yang kuberikan padamu tentu saja, Suci. Aku siap melaksanakannya, aku siap membelamu biar harus mempertaruhkan nyawaku, lili. Suiin merangkul dan mencium kedua pipi gadis itu. Engkau memang anak baik, engkau sumoy yang baik. Pergilah, lili, cari dia sampai dapat, kemudian bunuh dia, bunuh istrinya, bunuh anak mereka kalau ada. Lakukan itu untuk aku yang menderita selama 23 tahun ini, baik, Suci. Jangan khawatir. Aku akan mencarinya, aku akan membunuhnya berikut anak istrinya. Pengorbanan Suci yang selama 23 tahun ini harus ditebus dengan nyawa mereka. Suci selama puluhan tahun menderita, tidak mau berdekatan dengan pria, semua itu demi cinta Suci kepadanya. Akan tetapi dia malah meninggalkan Suci dan menikah dengan perempuan lain lili mengepal tinju. Nah, berangkatlah, lili. Dengan ilmu pedangmu, Pek Joa Kiam Sud, aku yakin engkau akan mampu mengalahkan ilmu pedangnya dari Butong Pai. Ketika lili berpamit kepada gurunya, dan menceritakan tugas yang diberikan Su Sui In kepadanya, Si Tian Coa Ong menggeleng-gelengkan kepala. Manusia bisa gila karena cinta? Sui In mengubur dendam selama 20 tahun lebih dalam hatinya dan sekarang menghendaki engkau yang mewakilinya. Bahkan ketika aku hendak turun tangan, ia selalu melarang. Sekarang aku tahu, kiranya ia menanti sampai engkau dewasa dan memiliki kemampuan untuk mewakilinya. Kiranya selama ini ia menanam dendamnya karena ia sendiri tidak tega meyakukannya, ha, ha, ha. Setelah lili hendak berangkat, Su Sui In mengantarnya sampai ke bawah puncak. Lili, kalau sudah selesai tugasmu, jangan pulang ke sini. Tahun depan aku dan ayah akan pergi ke Taisan, di mana akan diadakan pemilihan Beng Cu sebagai pemimpin seluruh dunia perselatan dan merupakan jago nomor satu. Nah, disanalah kita bertemu, tahun depan sebulan sesudah perayaan musim semi atau sincia. Kalau engkau kembali ke sini, aku khawatir kita tidak akan dapat saling bertemu. Kalau kita bertemu di sana, engkau dapat memperkuat rombongan ayah, baik, suci, mereka berangkulan dan saling berciuman. Lalu lili menggunakan ilmu berlari cepat menuruni puncak bukit tular, diikuti pandang matu Cu Sui In yang kini nampak tersenyum, akan tetapi kedua matanya basah air mata. Malam itu gelap sekali. Di langit tidak ada bulan, tidak ada bintang karena semua bintang tertutup oleh awan hitam. Gelap bulita dan hawa udara amat dinginnya. Musim salju mendekati akhir, namun justru hawa udara dingin sampai menusuk tulang. Semua air membeku dan gerimis salju hampir tidak pernah berhenti. Karena malam demikian gelap dan dingin, maka kota Reking, walaupun merupakan ibu kota kedua setelah Nanking, malam itu sunyi sekali. Orang-orang lebih suka berada di dalam rumah yang dihangatkan perapian. Kalaupun terpaksa keluar rumah karena keperluan penting, mereka mengenakan pakaian kapas atau bulu yang tebal, menutupi kepala dan muka. Namun, tetap saja hawa dingin menyusup ke dalam badan, bibir pecah-pecah dan pernapasan terasa sesak. Di dalam istana Raja Muda Junglo sendiri nampak sunyi. Para penjaga mengaman dan menyamankan diri di dalam gardu-gardu penjagaan yang dihangatkan dengan perapian. Yang terpaksa melakukan perondaan, berpakaian tebal dan melakukan perondaan cepat-cepat agar dapat segera kembali ke gardu yang hangat. Pula, dalam udara sedingin itu, malam segelap itu, siapa sih orang yang usil dan mencari penyakit melakukan kejahatan di dalam istana yang terjaga ketat? Para petugas jaga itu agaknya lupa bahwa orang-orang Mongol tidak pernah melepaskan segala kesempatan baik. Mereka adalah orang-orang yang selalu masih merasa penasaran ketika kerajaan Mongol runtuh demikian mudahnya setelah bangsa Mongol menguasai China hampir seabad lamanya, 1170-1260. Para pangeran Mongol yang berhasil menyelamatkan diri ke utara segera membentuk suatu jaringan dalam usaha mereka menegakkan kembali kerajaan Mongol untuk menguasai China. Mereka menyusun jaringan matemata, mengirim banyak orang pandai yang menyusup ke sebelah selatan tembok besar. Bahkan ada pangeran yang mengirim rombongan mata-mata yang pandai, melakukan penyusupan tidak melalui tembok besar di utara yang terjaga ketat, melainkan mengambil jalan memutar dari arah barat. Malam yang sunyi dan dingin itu, yang membuat para penjaga dan pengawal di istana Raja Mudayunglo menjadi lengah dan malas, tidak lepas dari pengamatan para mata-mata Mongol. Dalam kegelapan malam itu, di waktu sebagian besar penduduk kota sudah meringkuk di dalam kamar masing-masing berselimut tebal, nampak tiga sosok bayangan berkelebatan di atas pagar tembok istana dan melayang turun di sebelah dalam. Dengan gerakan ringan dan cepat, mereka menyelinap dalam taman, menghampiri bangunan istana yang megah dengan hati-hati sekali. Gerakan mereka yang tanpa ragu-ragu itu, dan dalam menghindar gardu-gardu penjagaan, membuktikan bahwa mereka bertiga itu mengenal baik sekali keadaan di situ dan semua gerakan mereka penuh dengan perhitungan yang matang. Sementara itu, di sebelah dalam istana, seorang wanita cantik berpakaian ringkas. Sebatang pedang menempel di punggungnya, dan diikat pinggangnya terselip sebatang suling perak. Wanita ini berusia kurang lebih 23 tahun, wajahnya bulat telur dengan dagu meruncing. Di dagu kanannya terdapat hiasan bawaan lahir, yaitu setitik tahilalat yang membuat wajahnya nampak semakin manis. Matanya lembut akan tetapi kadang-kadang mencorong penuh wibawa. Bibirnya merah segar dengan bentuk menggerahkan. Pembawaannya tenang dan anggun, namun langkah kakinya menunjukkan bahwa ia memiliki tenaga dan kegesitan. Ketika wanita melewati gardu penjagaan di dekat kolam ikan, di bagian paling dalam dari istana itu, di taman bunga kecil yang berada paling dalam, tempat bermain para wanita istana, ia menghampiri gardu. Melihat tiga orang prajurit pengawal wanita melenggut hampir pulas di bangku panjang, ia mengerutkan alisnya dan jari tangannya mengetuk dinding gardu. Tok-tok-tok tiga orang penjaga itu terkejut dan berlomcatan bangun sambil menyambar pedang mereka. Mereka terbelalak ketika melihat bahwa yang mengejutkan mereka itu adalah atasan mereka. Dengan alis berkerut wanita itu menegur. Beginikah caranya melakukan penjagaan? Kalian telah lengah. Seorang petugas yang baik tidak gentar menghadapi hawa dingin dan kesukaran apapun maafkan kami, Lim Lihiyab, pendekar wanita Ling, kata seorang di antara mereka sambil berdiri tegak dan memberi hormat. Baiklah, untung tidak terjadi apa-apa. Dalam keadaan yang dingin dan sunyi seperti ini, ketika para penjaga dalam keadaan lengah dan mengantuk, para penjahat dapat mempergunakan kesempatan untuk bergerak. Lakukan penjagaan dengan ketat dan waspada setelah berkata demikian, wanita itu meninggalkan mereka untuk melakukan perlondaan dan pemeriksaan terhadap anak buahnya yang bertugas jaga di lingkungan istana itu. Wanita muda yang perkasa ini adalah Lim Kui Siang yang kini oleh Raja Muda Yung Lo dipercaya untuk menjadi kepayak pengawal keluarga Raja Muda itu. Gadis perkasa ini memiliki ilmu kepandayan tinggi karena ia adalah murid Sam Sian pula. Ia adalah sumoy dari Sin Wan. Sebetulnya, antara Lim Kui Siang dan Sin Wan yang saudara seperguruan itu terjalin hubungan cinta kasih yang mendalam. Bahkan guru-guru mereka pernah mengusulkan agar kedua orang murid yang saling mencinta itu menjadi suami istri. Keduanya menerima dengan baik dan Kui Siang memang sejak kecil kagum kepada Sin Wan. Biarpun Sin Wan seorang yang berbangsa wikahur, bukan pribumi, dan ia sendiri putri bangsawan karena mendiang ayahnya keturunan atau kebangsawanan. Ketika Sin Wan melamarnya kepada para paman dan dibinya sebagai wakil ayah bunda yang telah tiada, mereka menolak dan tidak menyetujui perjodohan itu. Bahkan mereka menghina Sin Wan yang dikatakan keturunan bangsa biadab. Kui Siang marah dan mengusir para paman dan bibinya yang hanya mendekatinya karena menginginkan harta peninggalan ayahnya. Kemudian dengan sepenuh hati ia hendak menghibur Sin Wan dan nekat melangsungkan perjodohan dengan suhengnya itu. Akan tetapi, pada saat terakhir ia mendapatkan kenyataan yang amat pahit baginya, yaitu bahwa Sin Wan adalah anak tiri dari mendiang sejitkong, yaitu iblis tangan api yang telah membunuh ayahnya. Biarpun Sin Wan hanya anak tiri, namun kenyataan ini membuat Kui Siang terpukul. Hancur rasa hatinya dan ia tidak mau mendekati suhengnya lagi, ia meninggalkan suhengnya itu dengan perasaan hancur. Ia amat mencinta suhengnya, akan tetapi bagaimana mungkin ia berjodoh dengan anak angkat orang yang telah membunuh ayahnya dan menghancurkan keluarga ayahnya lah akan merasa durhaka terhadap orang tuanya. Dengan membawa hati yang remuk, dari tempat tinggal orang tuanya di kota Raja Nanking, Kui Siang pergi ke Peking untuk memenuhi permintaan Raja Muda Yungro, menjadi kepala pasukan pengawal keluarga pangeran atau Raja Muda itu. Kui Siang bekerja, dengan tekun dan penuh pengabdian, bahkan ia mengganti pasukan Taikam, laki-laki kebiri, dengan pasukan wanita yang digemblenya. Melihat ketekunan Kui Siang, Raja Muda Yungro semakin kagum Raja Muda Yungro sejak mengundang dan menjamu Petsim Lokai, pengmis wahati putih, Buliki yang datang bersama Sin Wan dan Kui Siang, dan melihat Kui Siang, Raja Muda itu kagum dan tertarik sekali. Dia mendukung Buliki untuk menjadi pemimpin besar para Kaipang, Perkumpulan pengemis, menawarkan kedudukan Panglima kepada Sin Wan, dan kedudukan kepala pengawal keluarga istana kepada Kui Siang. Sin Wan yang patah hati karena penolakan Kui Siang yang memutuskan hubungan cinta di antara mereka, tidak kembali ke Peking, dan Kui Siang yang juga menderita duka itu, untuk menghibur hatinya, kembali ke Peking dan menerima penawaran kedudukan itu selama berada di istana dan bertugas sebagai kepala pengawal keluarga, Kui Siang melihat kenyataan betapa sikap Raja Muda itu terhadap dirinya amatlah baiknya. Dari pandang mata Raja Muda itu ia tahu bahwa pria itu jatuh hati kepadanya. Akan tetapi, biarpun ia sendiri kagum kepada Raja Muda ini, ia masih tidak mampu melupakan Sin Wan dan karena itu ia bersikap dingin saja sehingga Raja Muda Yuhlo belum berkenan menyatakan isi hatinya. Pada malam yang sungi, gelap dan dingin itu, seperti biasa Kui Siang melakukan perondaan untuk memeriksa anak buahnya agar mereka melakukan penjagaan dengan sebaiknya. Ketika ia melakukan pemeriksaan ke bagian belakang, tiba-tiba ia melihat berkelebatnya bayangan ke arah gardu penjagaan di belakang dan terdengar jerit seorang wanita pengawal. Kui Siang cepat meloncat ke tempat itu dan mendengar suara seorang berkelahi. Dilihatnya betapa seorang anak buahnya menggeletak mandi darah dan dua orang pengawal lain sedang berkelahi melawan dua orang berpakaian hitam dan mukanya ditutup sutra hitam yang memiliki kepandayan amat lihai. Kui Siang cepat mengeluarkan suling peraknya dan meniupkan isyarat. Suling itu mengeluarkan suara melengking tinggi yang dapat terdengar oleh semua anak buah yang sedang melakukan penjagaan. Ia merasa yakin bahwa sebentar lagi, di tempat itu akan dipenuhi anak buahnya yang berjumlah 20 orang lebih. Ia sendiri tidak membantu anak buahnya menghadapi dua orang lawan yang lihai melainkan cepat sekali ia meloncat ke dalam dan menuju ke arah ruangan di mana dapat kamar Raja Muda Yuloh dan keluarganya. Kui Siang maklum bahwa dalam keadaan bahaya, maka ia dapat memastikan bahwa sasaran utama musuh tentulah Sang Raja Muda. Oleh karena itu, ia membiarkan anak buahnya yang menghadapi penyerbu, sedangkan ia sendiri harus menjaga keselamatan Raja Muda dan keluarganya. Perhitungannya ternyata tepat. Baru saja ia tiba di depan kamar Seng Raja Muda, tiba-tiba nampak bayangan hitam berkelebat seperti seekor burung besar melayang turun ke dalam ruangan yang nampaknya sunyi itu. Penjahat keji, menyerahlah engkau bentak Kui Siang sambil meloncat keluar menghadapi bayangan hitam itu. Bayangan itu memakai pakaian serbah hitam, mukanya dari hidung ke bawah tertutup kain sutra hitam. Yang nampak hanya sepasang matanya yang mencorong tajam. Tubuh itu tinggi kurus dan gerakannya tadi ringan dan gesit. Bayangan itu agaknya kaget melihat Kui Siang. Tadinya dia mengira bahwa dua orang kawannya yang memancing keributan di gardu penjagaan belakang itu tentu akan menarik semua pengawal ke sana sehingga dia akan leluasa bergerak membunuh Raja Muda. Siapa kira, pemimpin pasukan pengawal yang dia dengar memiliki ilmu kepandayan tinggi ini bahkan tiba-tiba muncul di situ. Tanpa banyak cakap lagi bayangan itu mencabut pedangnya dan menyerang dengan dasyat, menusuk ke dada Kui Siang. Sehingga, saking kuatnya tusukan itu, pedang mengeluarkan suara berdesing ketika lewat di samping tubuh Kui Siang yang mengelak dengan gerakan cepat. Namun pedang yang luput dari sasaran itu membalik, kini menyambar dan membacok ke arah leher. Kui Siang terkejut juga. Ternyata penyerang ini memang lihai dan memiliki gerakan pedang yang cepat dan kuat. Ia pun meloncat ke belakang sambil mencabut Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari, peninggalan mendiang Kiam Sian, dewa pedang. Nampak sinar menyilaukan macu ketika pedang itu tercabut. Ketika Kui Siang memutar pedangnya, lenyaplah bentuk pedang berubah menjadi gulungan sinar yang membuat ruangan itu nampak lebih terang. Itulah ilmu pedang sinar matahari yang amat hebat. Ihaha, si kedok hitam itu mengeluarkan seruan kaget, akan tetapi dia pun sama sekali bukan orang lemah. Pedangnya berkelebatan, menangkis dan balas menyerang sehingga dalam waktu singkat saja keduanya telah saling serang dengan mati-matian. Setelah mereka bertanding selama 25 jurus, tahulah Kui Siang bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Pembunuh ini adalah seorang ahli pedang yang tangguh, maka ia pun mengimbangi permainan pedangnya dengan bantuan tangan kirinya yang kini ikut menyerang dengan tebasan-tebasan tangan miring. Setiap kali tangan kirinya menyambar, terdengar suara bersiut dan tangan itu amat berbahaya karena ia telah mempergunakan ilmu kiamci, jari pedang, yang menotok seperti tusukan pedang. Pintu kamar besar keluarga Raja Muda itu terbuka dan muncullah Raja Muda Yung Lo dengan pedang di tangan. Juga dari kanan kiri bermunculan para pengawal pribadi, akan tetapi ketika para pengawal itu hendak mengeroyok si kedok hitam, Raja Muda Yung Lo memberi isyarat dengan tangan agar mereka tidak bergerak. Agaknya Raja Muda yang juga memiliki kepandayan lumayan itu dapat melihat betapa kuis yang tidak kalah oleh si kedok hitam, maka dia ingin menonton pertandingan hebat itu. Para pengawal itu hanya mengepung ruangan itu, tidak memberi jalan kepada lawan untuk lolos agaknya si kedok hitam maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya, maka dia berlaku nekat, menyerang dengan lebih gencar dengan maksud agar kalau dia tewas pun tidak akan mampu membunuh lawannya ini. Akan tetapi kuis yang juga maklum akan kehadiran Raja Muda Yung Lo, maka dia mengerahkan seluruh tenaga dan keandayannya, terus mendesak lawan. Si kedok hitam yang menerima tugas rahasia membunuh Raja Muda Yung Lo, melihat kesempatan baik karena Raja Muda itu bertiri di situ, menonton perkelahian. Diam-diam dia mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya dengan tangan kiri dan setelah mendapat kesempatan baik, tangan kirinya bergerak cepat menyambitkan tiga buah pilihan chi, biji teratai besi, yaitu senjata rahasia berbentuk biji teratai terbuat daripada besi. Awas, yang mulial kuis yang berseru kaget, akan tetapi pedannya bergerak cepat sekali menghantam pedang lawan karena saat itu lawan sedang mencurahkan perhatian untuk menyerang Raja Muda Yung Lo. Akan tetapi, Raja Muda Yung Lo bukan seorang lemah. Dia pernah belajar ilmu silat, bahkan selama ini dia menjadi panglima yang memimpin pasukan besar yang menggempur sisa-sisa pasukan Mongol di daerah utara. Dia sudah mengalami banyak pertempuran, dan kalau hanya diserang senjata rahasia seperti itu saja, bukan merupakan hal berbahaya baginya. Tanpa diperingatkan kuis yang pun, dia tidak akan mudah dirobohkan dengan serangan senjata rahasia pilihan chi. Dia sudah memutar pedangnya dan tiga buah pilihan chi itu pun terpukul runtuh. Sebaliknya, pedang di tangan penyerang itu terlepas dan terpental ketika dipukul pedang kuis yang sehingga kini si kendok hitam tidak lagi memegang senjata. Agaknya dia tahu bahwa akan sia-sia melarikan diri, maka dia pun berkata dengan suara angkuh kepada kuis yang, Kalau memang engkau gagah, mari kita melanjutkan pertandingan dengan tangan kosong kuis yang mengerutkan alisnya. Ia tidak sedang mengadu ilmu menguji kepandayan masing-masing, melainkan sedang menghadapi seorang penjahat yang hendak membunuh Raja Muda Junglo, Maka tentu saja ia tidak berminat melayani tantangan orang yang sudah terdesak dan tinggal menangkap saja itu. Akan tetapi ketika ia menoleh ke arah Raja Muda itu, Ia melihat Raja Muda itu mengangguk dan tersenyum kepadanya lalu berkata, Nonalin, aku ingin sekali melihat engkau mengalahkan jahannam ini dalam pertandingan tangan kosong, kuis yang sudah mengenal watak Junglo yang suka sekali akan kegagahan. Tentu kini Junglo ingin melihat adu kepandayan karena si penyerang itu cukup tangguh. Dan ia pun yakin Banwa Raja Muda itu sudah bersiap-siap bersama para pengawalnya kalau sampai ia terdesak atau terancam bahaya.